Kata-kata Kinchuan tidak berarti apa-apa. Dia tidak menargetkan pemimpin keluarga Wenren. Omong-omong, Kinchuan benar-benar tidak peduli dengan orang-orang seperti pemimpin keluarga Wenren. Selain itu, Kinchuan tidak berencana menjalin hubungan yang mendalam dengan keluarga Wenren. Dia tidak ingin tinggal di sini, jadi dia tidak peduli dengan sikap Wenren Yunchui. Wenren Yunchui sangat tidak senang, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia menatap adik perempuannya dan bertanya, siapa ini? Saya istri Long Yuanchong, katanya sambil tersenyum. Jawaban ini mengejutkan Wenren Yunchui, tetapi juga mengejutkan Kinchuan. Identitas ini sedikit mengejutkan Kinchuan. Dia awalnya berpikir bahwa adik perempuannya tidak akan mengakui identitas ini. Tetapi ketika Kinchuan melihat Tuan Muda Long, yang merupakan putra Long Yuanchong, dia tahu bahwa karena dia, saudari mudanya telah menerimanya sebagai putranya. Kinchuan tidak tahu harus merasakan apa. Apakah dia memiliki perasaan terhadap Long Yuanchong? Apakah itu suami dan istri atau saudara laki-laki dan perempuan? Atau karena Long Yuanchong? Mungkin keduanya. Wenren Yunchui tahu bahwa Long Yuanchong adalah putra Long Yuanchong, tetapi dia belum pernah mendengar tentang istri Long Yuanchong. Setidaknya, dia tidak melihatnya. Long Yuanchong tidak pernah menyebut istrinya. Sekarang dia tiba-tiba muncul, dan dia sangat tenang. Auranya sangat misterius. Dia memiliki tubuh yang istimewa. Wenren Yunchui tidak bisa melihat kekuatannya. Bukan karena dia tidak sekuat dia. Itu hanya pelindung tubuh khusus. Dia bisa melihat, tapi dia merasa dia tidak bisa melihat dengan jelas. Nyonya Long, tolong! Wenren Yunchui merasa lebih rumit. Lagi pula, masalah hari ini agak istimewa. Tapi pada akhirnya, dia membiarkannya pergi. Di Marsial Medical City, tidak ada yang bisa menghentikan keluarga Wenren. Lihat? Itu Long Yuanchong. Apa bagusnya dia? Aku tidak tahu. Hari ini adalah pernikahan Tuan Muda Wenren, tapi Nona Wenren yang memutuskan pertunangan. Apakah menurutmu baik untuk memutuskan pertunangan atau tidak? Begitu. Itu menarik. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Long Yuanchong. Tuan Muda Long adalah orang yang sombong. Di masa lalu, keluarga Wen naik ke keluarga panjang, tapi sekarang Long Yuanchong telah menghilang. Keluarga panjang benar-benar bukan apa-apa. Diam! Tidakkah kamu melihat pemuda di samping Tuan Muda Long? Kudengar dia adalah ahli muda yang mengalahkan Long Yuanchong. Kudengar binatang jinaknya bisa langsung membunuh Kaisar Abadi. Bukankah membual ini terlalu banyak? Kekuatan macam apa yang dimiliki pemuda ini? Bagaimana mungkin ada binatang iblis immortal Emperor Realm? Kalaupun ada, seharusnya tidak bisa langsung membunuh Kaisar Abadi. Putra tertua dari keluarga Wenren, Wenren Tingfeng, adalah seorang jenius muda dari kota Tingfeng. Dia adalah pemimpin generasi muda, dan dia kebalikan dari Tuan Muda Long. Tuan Muda Long adalah perwakilan dari Tuan Muda Hedonistik. Orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya semuanya adalah para jenius yang kultivasinya tidak dapat dianggap sebagai jenius top, tetapi pikiran mereka gelisah. Mereka mengikuti Tuan Muda Long dan melakukan banyak hal buruk. Mereka biasanya memanggil satu sama lain saudara, dan mereka lebih dekat daripada saudara kandung. Tapi sekarang, tidak satupun dari orang-orang ini yang muncul di samping Tuan Muda Long. Seolah-olah mereka tidak pernah mengenal satu sama lain, Tuan Muda Long sekarang berpikiran jernih. Sebenarnya, dia sangat berpikiran jernih sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba akan kehilangan perlindungan ayahnya. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa ayahnya dapat memberinya kehidupan yang mulia dan kaya, kehidupan yang mudah dan nyaman, dan bahwa dia dapat menjalani hidupnya sesuka hatinya. Dia tidak menyangka bahwa hari ini akan datang begitu cepat. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang. Pengantin Wenren Ting Feng berasal dari keluarga Sikong. Keluarga Sikong juga merupakan salah satu dari lima keluarga teratas di Marsial Medical City. Pernikahan mereka sebelumnya sebenarnya memiliki tujuan untuk melawan Sekte Medis Beladiri. Namun, banyak hal terjadi sebelum menikah. Misalnya, kepala keluarga Wenren menjadi Kaisar Abadi, menjadi Kaisar Abadi kedua dari keluarga Wenren. Sebelumnya, keluarga Wenren memiliki Kaisar Abadi, tetapi dia adalah orang tua, sedangkan Long Yuan Chong adalah Kaisar Abadi Muda. Oleh karena itu, keluarga Wenren tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Medis Beladiri, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan keluarga panjang. Namun, itu berbeda sekarang. Situasinya langsung terbalik, tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, Long Yuan Chong dipukuli dan melarikan diri. Sekte Medis Beladiri langsung mengalami penurunan yang menghancurkan. Sekte Medis Beladiri adalah suci di kota Medis Beladiri, tetapi semua ini hanya karena Long Yuan Chong. Perjamuan segera dimulai. Makanannya sangat mewah, tapi Tuan Muda Long sedang tidak ingin makan. Kincuan, sebaliknya, sangat santai, menikmati makanan dengan perlahan. Ketika seseorang dalam suasana hati yang baik, semuanya akan menjadi lesat. Suasana hati Kincuan tidak begitu baik, tapi tidak buruk sama sekali. Dia bahkan merasa sangat santai dan santai. Tuan Kin Wenren Tingfeng dan mempelai wanita bersulang. Saat giliran Kincuan, Wenren Tingfeng memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, dia tidak percaya bahwa Kincuan sekuat rumor yang beredar. Mereka semua adalah anak muda, dan dia adalah seorang jenius, pemimpin mutlak dari generasi muda. Dia telah menembus setengah langkah Immortal Emperor Rilem belum lama ini. Pada usia ini, kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Masa depannya tidak terbatas. Orang jenius semuanya bangga, dan orang jenius juga sombong. Tidak ada tempat pertama dalam sastra, dan tidak ada tempat kedua dalam seni beladiri. Wenren Tingfeng tidak yakin. Dia merasa rumor di luar terlalu dibesar-besarkan. Jadi, dia memandang Kincuan dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Kin, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk berkelahi nanti. Kincuan memandang Wenren Tingfeng dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tidak tertarik. Wenren Tingfeng bersikap sopan, tetapi dia tidak menyangka kata-katanya akan begitu sombong. Dia tidak mengatakan apapun secara langsung. Sebaliknya, dia berdiskusi dan bertanya apakah Kin Haodong tertarik. Pria normal manapun pasti tidak akan menolak. Sangat memalukan bagi seorang kultifator untuk menyerah tanpa perlawanan. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Jadi, Wenren Tingfeng sangat percaya diri. Terutama seseorang seperti Kincuan, yang memiliki status dan posisi tinggi. Dia pasti tidak akan menolak. Namun, dia tidak menyangka Kin Haodong benar-benar menolak. Sepertinya dia menginjak wajahnya. Wenren Tingfeng sangat tidak senang. Matanya menjadi sedikit dingin. Aku pikir kamu tidak punya nyali untuk itu. Ya, kata Kincuan sambil tersenyum. Wenren Tingfeng agak tercengang kali ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan jawaban seperti itu. Biasanya, akan sangat memalukan untuk mengakuinya. Namun, Wenren Tingfeng tampaknya tidak melihat adanya rasa malu di Kincuan. Sebaliknya, dia melihat kepercayaan diri yang sangat besar. Ini membuat Wenren Tingfeng semakin tidak bahagia. Dia tidak marah, tetapi dia sangat tidak bahagia. Dia telah mencari kesempatan untuk menantang Kincuan. Kincuan juga pernah melihat mempelai wanita sebelumnya, yaitu wanita dari klan Sikong. Secara alami tidak ada yang bisa dikatakan tentang penampilannya. Seorang wanita yang bisa menandingi Tuan Muda Wenren juga merupakan satu dari sejuta wanita. Namun, Kincuan telah melihat terlalu banyak keindahan yang menakjubkan, jadi dia tidak merasakan apa-apa. Dibandingkan dengan wanitanya, dia masih setingkat lebih rendah. Hadirin sekalian, selamat datang di keluarga Wenren saya untuk pernikahan putra saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua di sini. Suara patriar keluarga Wenren terdengar. Semua orang fokus padanya. 2322 Begitu Wenren Yuncui membuka mulutnya, lingkungan menjadi tenang. Tatapan semua orang tertuju padanya, dan dia melirik ke sisi Kincuan. Seolah-olah dia dengan santai melihat reaksi Kincuan. Tuan Muda Long duduk tegak, tapi dia sudah menerima takdirnya. Hari ini, dia akan menjadi aib bagi Marsial Medical City. Apa yang telah dia lakukan memang menjijikan. Sudah cukup baginya untuk mati berkali-kali. Namun, seperti kata pepatah, hanya orang suci yang bisa berbuat salah. Selain itu, dia masih seorang pemuda. Yang terpenting, dia bisa mencapai tahap ini hari ini karena Long Yuan Chong. Kincuan tidak bisa melakukannya karena adik perempuannya. Namun, dia sudah menghukum Tuan Muda Long. Di mata banyak orang, itu bahkan lebih parah daripada membunuhnya. Tuan Muda Long adalah seorang playboy, tapi kekuatannya masih sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Wen Ren Ting Feng, dia masih setengah langkah Immortal King. Raja Abadi benar-benar seekor semut di depan Kaisar Abadi. Satu pandangan dari Kincuan sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Selain itu, dia hanyalah Raja Abadi setengah langkah. Namun, Immortal King setengah langkah juga merupakan prajurit yang sangat kuat dengan umur yang sangat panjang. Dia memiliki dukungan yang kuat. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia bisa makan, minum, bermain, dan menimbulkan masalah. Menabur karma, sekarang karma telah datang, dia sudah merasakan hukuman, dan itu adalah hukuman paling kejam yang diberikan oleh Kincuan. Melumpuhkan kultifasi seseorang tidak berbeda dengan kehilangan nyawanya hingga kehilangan kultifasinya. Untungnya, Tuan Mudalong adalah seorang playboy. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan. Namun, hukuman ini mungkin tidak cukup di mata banyak orang. Atau mungkin itu diberikan oleh Kincuan dan bukan oleh mereka. Mereka masih ingin menginjak-injak Tuan Mudalong. Semua orang terdiam. Wen Ren Yun Cui melanjutkan, hari ini adalah pernikahan putra saya. Saya, Wen Ren Yun Cui, sangat senang karena kalian semua ada di sini hari ini. Mereka mengatakan bahwa hal-hal baik datang berpasangan. Selain pernikahan putra saya, saya juga telah memutuskan masalah lain. Hem, soal lain. Hal-hal baik datang berpasangan. Apa maksudmu? Apakah dia akan memutuskan pernikahan putrinya? Bukankah dia sudah menjadi tunangan Tuan Mudalong? Iya, aku benar-benar ingin tahu apa itu. Kurasa berita yang ku dengar adalah bahwa mereka akan memutuskan pertunangan. Itu sudah pasti, tapi memutuskan pertunangan bukanlah hal yang baik. Bahkan jika itu hal yang baik, mereka seharusnya tidak mengatakannya seperti itu. Itu. Karena itu adalah hal yang baik untuk keluarga Wen Ren, sekarang keluarga panjang sudah tamat, bukan masalah besar bagi keluarga Wen Ren untuk mengatakan itu. Lagi pula, keluarga Wen Ren juga memiliki kaisar abadi. Kaisar abadi keluarga Wen Ren adalah orang tua sementara Long Yuan Chong masih muda. Namun, Long Yuan Chong belum mati. Ketika dia kembali suatu hari, bukankah keluarga Wen Ren akan tamat? Kamu tidak mengerti. Belum lama ini, Wen Ren Yun Cui menerobos dan menjadi kaisar abadi kedua dari keluarga Wen Ren. Seseorang berkata sambil tersenyum. Apa? Apakah Anda mengatakan bahwa Wen Ren Yun Cui juga seorang kaisar abadi? Ini sebenarnya bukan rahasia. Hanya saja tingkat kultifasimu terlalu rendah untuk menerimanya. Keluarga Wen Ren benar-benar diberkati oleh surga untuk menghasilkan kaisar abadi lainnya. Sepertinya kota medis bela diri akan berubah. Tidak heran Wen Ren Yun Cui begitu percaya diri sekarang. Tidak masalah apakah cuaca berubah atau tidak. Bagaimanapun, mereka bukan orang baik. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tenang, aku tidak ingin hidup lagi. Wen Ren Yun Cui melihat sekeliling dan berkata lagi, semua orang tahu bahwa putriku, Wen Ren benyu, bertunangan dengan tuan muda keluarga panjang. Hari ini, aku ingin berbicara tentang pembatalan pertunangan ini. Meskipun banyak orang tahu tentang ini, mereka masih terkejut. Lagi pula, membatalkan pertunangan adalah penghinaan besar. Ini bukan hanya penghinaan terhadap tuan muda long, tetapi juga penghinaan terhadap seluruh keluarga panjang dan seluruh sekte medis bela diri. Mereka benar-benar membatalkan pertunangan. Keluarga Wen Ren ini sangat praktis. Long Yuan Cong sudah pergi, jadi mereka segera membatalkan pertunangan. Ini tidak biasa. Siapa tuan muda long? Jika bukan karena Long Yuan Cong, siapa yang tahu berapa kali dia akan dipukuli sampai mati? Beraninya dia menjadi begitu sombong. Kita tidak bisa mengatakan bahwa keluarga Wen Ren itu praktis. Dulu, pertunangan itu sebenarnya demi keuntungan. Sekarang tidak ada manfaatnya, tentu saja sudah tidak ada lagi. Tuan muda long mengepalkan tinjunya. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia menundukkan kepalanya sedikit. Seseorang harus tahu bahwa banyak orang sedang menatapnya. Dia, yang belum pernah mengalami perasaan seperti itu, merasa seperti sedang duduk di atas karpet jarum. Dia benar-benar mengalami pasang surut kehidupan. Pertama, kultifasinya lumpuh. Bagi seorang seniman bela diri, tidak ada yang lebih kejam dari ini. Dukungan terbesarnya, ayahnya, telah dipukuli hingga melarikan diri. Dia telah kehilangan sebuah pohon besar, dan sekarang, pertunangannya telah dibatalkan. Wajahnya pucat. Dia bukan orang yang baik, tetapi serangkaian pukulan telah membuatnya banyak mengerti, banyak merasakan, dan banyak berkembang. Dia telah melakukan banyak kejahatan, tetapi dia juga menerima hukuman yang paling berat. Oke, mari kita perjelas di depan semua orang. Karena putriku tidak lagi bertunangan, maka hari ini adalah waktu yang tepat bagi putriku untuk mencari suami. Wenren Yuncui tersenyum dan berkata, Ketika kata-kata ini keluar, ada sedikit keributan di bawah. Ini karena dia baru saja membatalkan pertunangan dan hendak mencari suami. Selain itu, dalam situasi di mana Tuan Mudalong hadir. Ini adalah tamparan di wajah, tamparan di wajah Tuan Mudalong, tamparan di wajah keluarga panjang. Ini adalah pukulan terbesar bagi seorang pria. Eh! Kincuan memandang tubuh Tuan Mudalong yang sedikit gemetar, seolah hendak meledak. Tapi ini tidak penting, karena tubuhnya sebenarnya mulai berubah. Tulangnya menjadi hitam, hitam seperti tinta, hitam seperti batu giyok hitam, dan kultivasinya yang lumpuh juga pulih. Hatinya perlahan layu. Benih iblis kematian di tubuhnya telah terbangun. Long Yuan Chong telah meninggalkan deat dimensit di tubuh putranya. Awalnya, Kincuan berpikir bahwa Long Yuan Chong tidak memperlakukan putranya dengan baik, tetapi sekarang dia mengerti bahwa semuanya sudah direncanakan. Kalau dipikir-pikir, dia hanya punya satu wanita, Suster Junior. Untuk memilikinya, dia rela membayar berapapun harganya. Dia sangat mencintainya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mencintai anak yang dia lahirkan untuknya. Ini karena kondisi untuk mengaktifkan deat dimensit sangat keras. Seseorang harus menderita pukulan dan kemunduran yang tak terbayangkan, tetapi deat dimensit sangat kuat. Itu pasti salah satu dari sedikit teratas di Demon God Legacy. Bahkan ada sangat sedikit warisan jalan iblis yang lebih baik dari itu. Paling-paling, mereka setara. Hal yang paling menakutkan tentang deat dimensit adalah kekuatan tempurnya. Saudari Junior tanpa sadar memegang tangan Tuan Mudalong. Ini hanyalah kebangkitan deat dimensit, dan masa depan masih panjang. Tapi setelah terbangun, Tuan Mudalong akan memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Kultifasinya telah pulih, tetapi tidak banyak di sini. Dia memandangi Suster Junior dan memanggil dengan lembut, Ibu. Suster Junior gemetar, ini adalah pertama kalinya Tuan Mudalong memanggilnya, Ibu. Saat ini, Tuan Mudalong sedang mengalami metamorfosis, dan dia hanya merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Mungkin hanya Kincuan yang bisa memahami perubahan Tuan Mudalong. Semuanya adalah takdir. 2323 Meskipun keluarga Wenren memiliki dua kaisar abadi, jika Long Yuan Chong ada di sini, dia masih bisa dengan mudah membunuh keluarga Wenren. Saudari bela diri Junior dengan lembut mengusap kepala Tuan Mudalong. Tidak peduli apa, ini adalah putranya. Meskipun dia bukan anak yang baik di masa lalu, dia telah menerima hukuman yang pantas dia terima. Kincuan sangat berkonflik sekarang. Deat Dimensi pasti akan menjadi lawan yang menakutkan baginya di masa depan. Meski dia masih sangat lemah sekarang, tingkat pertumbuhan Deat Dimensi sangat cepat. Jika Kincuan ingin menyingkirkannya sekarang, dia tidak akan bisa melakukannya. Secara pribadi, dia adalah anak Junior Marsial Sister. Dia tidak bisa membunuhnya. Berbicara di depan umum, Kincuan telah melumpuhkan kultifasinya dan memberinya hukuman terberat. Setidaknya untuk saat ini, Kincuan tidak mungkin membunuhnya. Ketika Kincuan sadar kembali, dia mengangkat kepalanya dan melihat ada seorang gadis di samping Wenren Yunchui. Seorang gadis muda. Meskipun ini adalah pertama kalinya Kincuan melihatnya, dia tahu bahwa dia adalah rindu muda keluarga Wenren. Dia juga tunangan Tuan Mudalong. Dia bahkan lebih cantik dari pengantin Wenren Tingfeng. Dia berdiri di sana seperti mutiara yang mempesona. Gelarnya sebagai kecantikan nomor satu di Marsial Medical City bukan hanya untuk pertunjukan. Saat ini, dia sedang melihat Kincuan. Kincuan tidak mengerti. Sebelumnya, dia terganggu. Tapi sekarang, Wenren Yunchui berbicara. Tuan Kin, ini putriku, Wenren Benyu. Aku ingin menikahkan putriku denganmu. Bagaimana menurutmu? Wenren Yunchui sangat percaya diri pada putrinya. Seperti kata pepatah, pahlawan menyukai keindahan. Kincuan adalah seorang pemuda dan pasti akan menyukai putrinya. Selama dia menyetujui pernikahan ini, semuanya akan berubah. Pemuda ini mampu mengalahkan Long Yuan Chong. Terlepas dari apakah rumor itu benar atau tidak, Long Yuan Chong dipukuli olehnya. Jika keberadaan yang begitu kuat bisa tinggal di keluarga Wenren, maka tidak ada yang bisa mengguncang keluarga Wenren di dunia ini. Dia memiliki senyum di wajahnya. Dia yakin Kincuan tidak akan menolak karena putrinya adalah Wenren Benyu. Kincuan tertegun. Wenren Benyu ini cantik, sangat cantik, tapi terus kenapa? Dia telah melihat banyak wanita cantik, dan wanitanya tidak kalah dengan Wenren Benyu. Misalnya, Fan Qingchen, Cheng Cheng, Yu Luoxing, Glatzer Beiming, dan Yuan Su semuanya setingkat lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Selain itu, niat Wenren Yunchui sangat jelas. Siapapun dapat melihat bahwa dia mencoba mengikatnya dan menekan keluarga panjang. Dia datang bersama keluarga panjang. Meskipun dia telah mengalahkan Long Yuan Chong, semua orang tahu bahwa Kincuan bersama Nyonya Long dan Tuan Muda Long. Mereka sepertinya berhubungan. Jika Wenren Benyu memutuskan pertunangan dengan Tuan Muda Long dan menikahi Kincuan pada akhirnya, itu pasti akan menjadi pukulan fatal bagi Tuan Muda Long. Dengan cara ini, keluarga panjang akan kehilangan lebih banyak muka. Banyak orang memandang Kincuan, banyak yang penuh dengan rasa iri. Dia adalah kecantikan nomor satu di Marsial Medical City. Belum lagi kecantikannya sendiri, keluarganya bahkan lebih termasyur. Jika aku bisa menikahi wanita cantik seperti itu, aku akan terbangun sambil tertawa bahkan dalam mimpiku, kata seseorang dengan iri. Apakah menurutmu Kincuan akan setuju? Omong kosong, pria manapun akan setuju. Ini pertama kalinya aku melihat wanita secantik itu. Jika seorang pria bisa menikahi wanita seperti itu, apa lagi yang bisa dia minta? Siapa yang bisa menolak? Iya, mengapa pria bekerja begitu keras? Bukankah itu agar mereka dapat melindungi semua yang mereka miliki dan memperjuangkan semua yang mereka inginkan? Kecantikan adalah salah satu hal yang sangat diperlukan. Iya, jangan iri. Apa yang kamu lakukan ketika dia bekerja keras? Apakah kamu tahu berapa banyak yang dia tahan untuk sampai ke tempatnya sekarang? Jadi, semakin banyak kamu memasukkan, semakin banyak yang kamu dapatkan. Jika kamu tidak-tidak berusaha, Anda hanya bisa menonton dan menikmati pemandangan yang indah. Anda harus tahu bahwa Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Saudari junior itu juga memandang Kincuan. Tuan Mudalong juga memandang Kincuan. Namun, tatapannya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia telah memahami banyak hal sekarang. Dia tahu bahwa dia akan menjadi sangat kuat di masa depan. Semua ini diberikan kepadanya oleh ayahnya. Bukan karena ayahnya tidak mencintainya. Sebaliknya, ayahnya sangat mencintainya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia sangat mencintainya. Dia akan pergi mencari ayahnya. Ketika saatnya tiba, ayah dan anak itu akan bekerja sama, dan mereka bisa pergi kemanapun di dunia. Sekarang, pandangan hampir semua orang tertuju pada Kincuan. Kincuan memandang Wenren Yuncui sambil tersenyum. Wenren Yuncui juga tersenyum. Itu adalah senyum percaya diri. Itu adalah senyuman yang mengatakan bahwa semuanya terkendali. Kincuan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Wenren, tapi aku sudah punya istri. Ditolak. Lingkungan sekitar sepi. Kemudian, banyak orang menghela nafas. Apakah Kincuan ini bodoh? Ini barang bagus yang dikirim ke pintunya, tapi dia menolaknya. Aku tidak mengerti. Apakah menurutmu Kincuan akan kekurangan wanita di levelnya? Aku tahu dia tidak akan kekurangan wanita, tapi kenapa dia menolak kecantikan seperti Wenren Benyu ketika kamu pergi mencari yang lain? Orang yang baik, dia punya bendera, tapi dia menolaknya. Seorang wanita menghela nafas. Alasan macam apa itu? Apakah menurutmu Tuan Wenren tidak tahu bahwa Kincuan punya istri? Eksistensi seperti Kincuan tidak hanya memiliki seorang istri, tetapi apakah Tuan Wenren peduli akan hal ini? Ya, pada level ini, semuanya tentang keuntungan. Yang diinginkan Master Wenren adalah seorang ahli seperti Kincuan. Dia dapat membantu Master Wenren mencapai level yang lebih tinggi, dan Kincuan bisa mendapatkan Wenren Benyu sebagai istrinya. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kincuan ini benar-benar tidak terduga. Wenren Yuncui tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap penolakan Kincuan, tetapi segera, kemarahan di hatinya meningkat. Siapa dia? Wenren Yuncui, Tuan keluarga Wenren, seorang seniman bela diri Kaisar Abadi, dan putrinya adalah kecantikan surgawi. Dia berinisiatif untuk mengusulkan ini, tetapi dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan menolaknya. Ini adalah tamparan di wajahnya, tamparan di wajahnya sendiri, tamparan di wajah putrinya, dan tamparan di wajah keluarga Wenren. Ekspresi Wenren Yuncui sangat jelek. Dia tidak bisa menahannya lagi. Pada saat ini, Wenren Tingfeng berbicara, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Adalah keberuntunganmu bahwa ayahku sangat memikirkanmu. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, enyahlah. Kamu tidak layak untuk saudariku. Sudah sepantasnya Wenren Tingfeng berbicara. Kalau tidak, jika Wenren Yuncui mengatakan sesuatu, itu akan menurunkan statusnya. Kincuan tersenyum dan menatap Wenren Tingfeng, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu percaya bahwa jika kamu mengatakannya lagi, aku akan melumpuhkanmu? Kata Kincuan sambil tersenyum. Wenren Tingfeng adalah kaisar abadi setengah langkah, tetapi perbedaan antara dia dan Kincuan terlalu besar. Terlepas dari perbedaan fisik, Kincuan memiliki percikan setengah dewa terbaik di bawah alam kaisar abadi. Melawan keberadaan seperti Wenren Tingfeng, Kincuan bisa membunuhnya dalam sekejap. Wenren Tingfeng tertawa ketika mendengar kata-kata Kincuan. Ayahnya ada di sampingnya, dan dia tidak memandang Kincuan. Selain itu, dia tidak menyukai Kincuan, jadi dia mengatakannya lagi. 2324. Kincuan pindah. Kecepatannya tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Wenren Tingfeng. Sebuah tamparan dikirim langsung ke arahnya. Lancang. Wenren Yuncui sangat marah. Dia langsung menyerang Kincuan dengan serangan telapak tangan. Menjungkir balikan Cloud Palem. Gelombang awan bergulung di sekitar telapak tangannya, membawa aura yang menakutkan. Itu cepat dan kejam. Kincuan tidak panik. Dia masih mengirim tamparan ke arah Wenren Tingfeng, sementara tangannya yang lain mengulurkan tangan untuk menghadapi serangan Wenren Yuncui. Telapak Yin Yang. Cahaya hitam dan putih berkedip di telapak tangannya. Suasananya menakjubkan, membentuk langit dan bumi. Yin dan Yang abadi. Ini adalah kedalaman yang telah dipahami Kincuan sebelumnya. Ledakan. Pa. Bahkan di tengah benturan keras itu, suara tamparan keras masih bisa terdengar. Suaranya tidak keras, tapi sangat jelas. Setelah tabrakan antara Kincuan dan Wenren Yuncui, keduanya mundur beberapa langkah. Kincuan, Kaisar abadi setengah langkah, seimbang dengan Wenren Yuncui, Kaisar abadi tahap kedua. Ini langsung mengejutkan banyak orang. Apa kekuatan pemuda ini? Kenapa dia bisa bertarung secara seimbang dengan Wenren Yuncui? Dikatakan bahwa dia adalah Kaisar abadi setengah langkah. Namun, aku tidak tahu apakah rumor itu salah atau kekuatan tempurnya terlalu kuat. Kekuatan tempurnya kuat, dia memang Kaisar abadi setengah langkah. Sungguh jenius yang mengerikan. Dia benar-benar bisa bertarung melintasi alam Kaisar abadi. Masa depannya benar-benar tidak terbatas. Seorang lelaki tua dengan temperamen lembut berkata dengan heran. Grandmaster Tianju berkata demikian. Tampaknya Kincuan ini benar-benar Kaisar abadi setengah langkah. Bukankah kekuatan tempurnya terlalu menakutkan? Wenren Yuncui sangat terkejut. Awalnya, dia merasa sayang untuk membunuh Kincuan dengan serangan itu. Lagi pula, bakat seperti itu sangat langkah. Alangkah baiknya jika dia bisa menjadi anggota keluarga Wenren. Namun, pemuda ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Tapi sekarang, Wenren Yuncui tiba-tiba merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dia, seorang Kaisar abadi, sebenarnya tidak bisa mengalahkan Kaisar abadi setengah langkah. Serangan sebelumnya itu adalah teknik pamungkasnya. Dia ingin membunuh Kincuan. Lagi pula, Kincuan ini terlalu kurang ajar. Dia memukul putranya di depannya di keluarga Wenren. Jika dia dipukul, keluarga Wenren tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, dia memandang putranya. Dia tidak mendengarkan dengan seksama selama pertempuran, dan samar-samar dia bisa mendengar suara tamparan. Ini menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat. Kincuan ini masih bisa menamparkan putranya saat mereka berkelahi. Orang harus tahu bahwa putranya juga berada di alam penguasa abadi setengah langkah, alam yang sama dengannya. Biasanya, dia tidak akan bisa menang bahkan jika dia melawan putranya sendirian. Belum lagi dia ditampar oleh seseorang dari alam kultivasi yang sama dengannya. Selain itu, dia, seorang kaisar abadi, bahkan telah bergerak. Dalam keadaan seperti itu, dia seimbang dengannya, dan putranya, Huan Sun, ditampar. Dia berbalik untuk melihat putranya dan melihat bahwa Wenren Ting Feng sedang duduk di tanah. Kepalanya bengkak seperti kepala babi, dan ada darah di sudut mulutnya. Dia dalam keadaan linglung, seolah-olah dia belum sadar kembali. Dia tidak menyangka bahwa dia akan ditampar oleh seseorang dari alam penguasa abadi setengah langkah. Apa artinya ini? Orang itu memiliki kemampuan untuk membunuhnya dalam sekejap. Wenren Ting Feng adalah seorang jenius dan bangga. Dia tidak takut pada siapapun dengan usia atau bidang kultivasi yang sama dengannya. Tapi sekarang, seseorang dari ranah kultivasi yang sama dengannya, yang lebih mudah darinya, sebenarnya bisa membunuhnya dalam sekejap. Dia merasa sangat putus asa. Sangat putus asa. Pukulan semacam ini berakibat fatal bagi seseorang yang selalu dianggap jenius nomor satu. Dia bahkan merasa bahwa semua harapannya telah berubah menjadi debu. Wenren Ting Feng selalu berdiri di atas, dipuji oleh orang lain. Dia tidak mengalami kemunduran di jalur pertumbuhannya. Lambat laun, kesombongannya telah mencapai titik ekstrim. Arogansi, kesombongan, dan kesombongan ditampilkan dengan jelas pada dirinya. Jika dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan pukulan sebesar itu dalam waktu singkat, maka dia akan tetap seperti ini selama sisa hidupnya. Akan sangat sulit baginya untuk berkembang. Dia bahkan mungkin depresi dan menjadi setan jantung. Dia akan tenggelam dalam rasa sakit dan mengamuk. Ini juga terkait dengan mentalitas dan pemikiran seseorang. Dia telah memaksa dirinya ke jalan buntu dan tidak bisa kembali. Lihat, Tuan Muda Wenren dipukuli. Sebelumnya, banyak orang memperhatikan pertempuran antara Kincuan dan Wenren Yun Cui dan mengabaikan Wenren Ting Feng. Baru sekarang seseorang memperhatikan Wenren Ting Feng yang sedang duduk di tanah. Huh, Wenren Ting Feng terlihat sangat menyedihkan sekarang. Tidak peduli betapa menyedihkannya dia, dia masih Tuan Muda Wenren, seorang jenius penguasa abadi setengah langkah. Apa yang kamu kasihan dia? Apakah kamu gila? Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Apa yang bisa kamu lihat? Wenren Ting Feng memiliki setan hati. Jika dia tidak bisa mengatasinya, hidupnya akan berakhir. Bahkan jika dia bisa mengatasinya, dia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesakitan. Akan sulit baginya untuk meningkatkan kultifasinya kecuali dia mengalahkan kincuan. Orang yang telah dipermalukan sebelumnya memandang orang itu seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Orang itu terkejut dan menyelinap pergi sambil tersenyum. Dia secara alami dapat melihat bahwa orang yang dia hina memiliki kultifasi yang jauh lebih tinggi daripada dia. Dia berkeringat dingin hanya dengan memikirkannya. Lebih baik menyelinap pergi. Kalau tidak, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, tidak ada yang akan membelanya. Masalah datang dari mulut. Lebih baik berbicara lebih sedikit di masa depan. Orang ini telah belajar beberapa hal dari kejadian ini. Kincuan kembali ke tempat duduknya dan tidak melanjutkan apapun. Jika dia benar-benar ingin menghancurkan keluarga Wenren, dia bisa melakukannya, tetapi dia tidak perlu melakukannya. Dia tidak suka membunuh orang dan tidak akan menghancurkan seluruh keluarga. Selain itu, dia tidak memiliki konflik apapun dengan keluarga Wenren. Selain itu, keluarga Wenren pasti berada di tangan Tuan Mudalong. Namun, Kincuan tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia tidak tahu di mana dia saat itu. Semuanya tergantung pada sebab dan akibat. Hasil keluarga Wenren mungkin menjadi penyebab yang ditanam hari ini. Sepertinya ada tangan tak terlihat yang mengendalikan segalanya. Hanya dengan memahami hukum langit dan bumi seseorang dapat melihat sebab dan akibat. Misalnya, Kincuan memiliki mata Dewa Emas dan Dao Agung Yin dan Yang. Itu memungkinkan dia untuk melihat beberapa perubahan dan hal-hal tersembunyi di Tuan Mudalong. Dia bisa menyimpulkan beberapa karma. Terkadang, itu tampak sangat ajaib dan tak terbayangkan. Namun, semuanya memiliki hukumnya sendiri. Hanya dengan benar-benar memahami hukum seseorang dapat memahami dan mengendalikannya. Sayang sekali keluarga Wenren tidak tahu. Pada saat mereka tahu, itu sudah terlambat. Sama seperti berapa banyak orang yang melakukan hal-hal yang mereka sesali, akan sangat terlambat untuk menyesal. Oleh karena itu, para ahli dengan alam kultifasi tinggi dapat melihat beberapa karma. Mereka tidak akan meninggalkan karma yang terlalu jelas untuk diri mereka sendiri atau mereka dapat mencangkok dan mentransfer karma. Terkadang, sangat sulit untuk dikendalikan. Sama seperti karma antara Kincuan dan Tuan Mudalong. Di masa depan, jika tidak ada kecelakaan, Tuan Mudalong pasti akan bertarung dengannya. Jika dia membunuh Tuan Mudalong sekarang, karmanya akan berakhir. Namun, terkadang, karma tidak berakhir dengan mudah. Misalnya, jika dia membunuh Tuan Mudalong, masih ada adik perempuannya dan Long Yuan Chong. Long Yuan Chong tidak mengatakan apapun kecuali adik perempuannya. Dia berada di alam Kaisar Surgawi dan memiliki tubuh yang berharga. Jika dia membunuh putranya, apakah dia akan menjadi Tuan Mudalong kedua? 2325 Itu seharusnya menjadi kesempatan yang mengembirakan tetapi sekarang menjadi sangat canggung. Suasana tegang dan banyak orang gelisah saat mereka melihat Kincuan dan keluarga Wenren. Kincuan benar-benar membuat keluarga Wenren kehilangan muka. Jika keluarga Wenren ingin mendapatkan kembali wajah mereka, mereka harus mengalahkan Kincuan. Tapi Wenren Yuncui sudah bergerak. Meskipun itu bukan kemampuan terkuatnya, dalam pertarungan antar ahli, satu pertukaran sudah cukup untuk mengetahui perbedaan kekuatan. Wenren Yuncui menyadari bahwa dia tidak percaya diri untuk mengalahkan Kincuan. Dia tidak bisa mengalahkan seorang pemuda dan dia selalu menganggap dirinya sebagai orang nomor satu di dunia ini. Sekarang, dia merasa bahwa segala sesuatunya sangat merepotkan. Lagi pula, potensi Kincuan jauh lebih besar darinya. Jika dia ingin mendapatkan kembali wajahnya hari ini, dia harus mengambil risiko besar. Wenren Yuncui mampu menjadi kepala keluarga-keluarga Wenren dan Kaisar Abadi. Secara alami, dia bisa melihat banyak hal dengan jelas. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengambil risiko hari ini. Kadang-kadang, untuk klan, klan besar, bukan masalah besar menderita kerugian atau bahkan kehilangan muka. Karena jika mereka tidak kehilangan muka, klan akan tamat. Ketika datang ke kelangsungan hidup klan, segala sesuatu yang lain harus memberi jalan. Wenren Yuncui mengungkapkan senyuman, Tuan Kin benar-benar muda dan menjanjikan. Karena Tuan Kin tidak menyukai saya, maka saya tidak akan memaksa Anda. Apakah ini menunjukkan kelemahan? Apakah ini menunjukkan niat baik? Banyak orang sangat terkejut. Siapakah Wenren Yuncui? Kepala keluarga-keluarga Wenren adalah ahli Kaisar Abadi. Keluarga Wenren memiliki dua Kaisar Abadi. Generasi berikutnya, Wenren Tingfeng, sudah menjadi Kaisar Abadi setengah langkah dan memiliki peluang tinggi untuk memasuki alam Kaisar Abadi. Klan sebesar itu benar-benar menundukkan kepalanya di depan Immortal Emperor setengah langkah yang masih muda. Banyak orang tidak mengerti. Lagi pula, Kaisar Abadi setengah langkah bukanlah Kaisar Abadi. Kaisar Abadi setengah langkah dapat menolak 99% Kaisar Abadi setengah langkah seumur hidup. Kincuan tersenyum, saya sudah punya istri. Putri Anda sangat cantik. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kita tidak ditakdirkan. Setelah beberapa kata sopan, pernikahan berlanjut. Namun, Tuan Muda Keluarga Wenren Linglung, wajahnya sudah pulih. Ini tidak banyak untuk seorang ahli. Namun, dia ditampar oleh Kincuan di depan begitu banyak orang. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkannya pergi. Dan keluarga Wenren bahkan harus mengucapkan kata-kata yang baik untuknya. Tersinggung. Wenren Tingfeng tidak pernah merasa begitu terhina sebelumnya. Pertama kali wajahnya ditampar adalah pada hari pernikahannya, di depan semua keluarga dan teman-temannya, dan semua pembudidaya terkenal di dunia. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar. Di masa depan, bahkan jika dia jenius, kaisar abadi setengah langkah, dia tidak bisa memikirkan bagaimana perasaannya di dalam hatinya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Dia merasa jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan hancur. Dia tidak akan bisa mengatasi rintangan ini. Kalahkan dia, atau bahkan bunuh dia. Hanya dengan cara ini dia bisa melepaskan simpul di hatinya. Namun, dia tahu bahwa terlalu sulit baginya untuk mengalahkannya. Dapat dikatakan bahwa mengalahkan seorang pria tidak kalah sulitnya dengan mencapai surga. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Kincuan seperti gunung yang tidak dapat diatasi yang menghalangi jalannya. Tuan Mudalong adalah yang paling memalukan, tetapi sekarang, banyak orang merasa bahwa Wen Ren Ting Feng tidak lebih baik. Di mata banyak orang, Wen Ren Ting Feng lebih memalukan daripada Tuan Mudalong. Namun, mereka tidak tahu bahwa Tuan Mudalong bukan lagi Tuan Mudalong yang sama. Hal-hal yang terjadi di masa lalu bukan apa-apa baginya sekarang. Namun, kebencian di hatinya tidak berkurang. bahkan bertambah karena dia memenuhi syarat untuk membalas dendam, tetapi dia masih membutuhkan waktu. Dia ingat kebencian terhadap keluarga Wen Ren, kebencian terhadap Kincuan, tapi sekarang, dia harus menanggungnya. Namun, dia tidak tahu bahwa Kincuan telah melihat semuanya. Awalnya mereka siap bertarung, namun pada akhirnya berakhir dengan damai. Semua orang masih berbicara dan tertawa, dan pernikahan selesai. Namun, setelah pernikahan berakhir, gosip menyebar ke mana-mana. Tentu saja, keluarga Wen Ren adalah seorang pengecut, Wen Ren Ting Feng adalah seorang pengecut, dan nona muda keluarga Wen Ren ditolak. Tentu saja, ada juga rumor tentang Tuan Muda Long. Pertunangan Tuan Muda Long diputuskan. Awalnya, Tuan Muda Long yang merasa malu, tapi sekarang, topiknya telah berubah. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini, Kincuan akan membawa adik perempuannya kembali. Dia juga ingin melihat orang tuanya. Saudari Junior ragu-ragu apakah dia harus membawa putranya kembali atau tidak, tetapi Kincuan sebenarnya tidak ingin Tuan Muda Long kembali. Lagipula, Tuan Muda Long adalah ancaman. Jika dia tahu di mana orang tuanya, itu bukan hal yang baik. Kincuan tidak akan bisa tenang. Saudari Junior adalah artis bela diri kaisar abadi, jadi dia secara alami memiliki banyak pertimbangan. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, dia tahu satu hal, Kincuan tidak menyukai putranya. Ibu, aku tidak akan pergi. Kamu bisa pergi dengan paman. Tuan Muda Long berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Long tidak memiliki rasa memiliki terhadap Tuan Junior sisternya. Dia hanya memiliki rasa memiliki terhadap ayahnya, dan tidak memiliki rasa memiliki terhadap ibunya. Kakak Junior mengangguk. Dia merasa itu bagus, tapi dia tidak bisa tenang meninggalkannya sendirian di sini. Aku tidak merasa aman meninggalkanmu di sini sendirian. Adik Junior memandang Tuan Muda Long dengan cemas. Tuan Muda Long tertegun. Ini adalah ibunya. Meskipun dia tidak membesarkannya, ada alasannya. Apalagi, setidaknya dia memberinya hidup. Dia bisa merasakan bahwa ibunya tidak mencintainya, tetapi dia tidak punya pilihan di masa lalu. Dia tidak bisa disalahkan karena dia adalah ibu yang baik. Ibu, jangan khawatir. Aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri sekarang. Tuan Muda Long tersenyum. Pada saat ini, Kin Chuan juga tertawa dan berkata, bahkan jika dia menghadapi Wen Ren Yun Chui sekarang, dia masih bisa melindungi nyawanya. The Deat Demon Legacy benar-benar menakutkan. Sebelum seseorang menjadi dewasa, kemampuan seseorang untuk melindungi diri sendiri tidak terlukiskan. Ini juga mengapa warisan itu begitu menakutkan. Ketika seseorang dewasa, kemampuan seseorang untuk melindungi diri sendiri akan sangat menakutkan. Adik perempuan Junior tertegun dan menganggupkan kepalanya. Dia menggosok kepalanya, jaga dirimu. Aku akan segera kembali. Kamu adalah anakku. Tuan Muda Long menundukkan kepalanya, en, hati-hati juga. Aku akan menunggumu kembali di sini. Saudari Junior dan Kin Chuan pergi. Kota Raja Kin. Keluarga Kin. Ini adalah keluarga ayah Kin Chuan dan juga keluarga Kin Chuan. Kin Chuan tidak merasa canggung sama sekali. Omong-omong, Kin Lang dan Dewa Phoenix adalah orang tuanya di kehidupan terakhirnya, sedangkan Kin Feng dan Helian Wu adalah orang tuanya di kehidupan ini. Namun, semua ini tidak bertentangan satu sama lain. Dikatakan bahwa ketika para ahli mencapai tingkat tertentu, mereka dapat memiliki banyak identitas. Mereka bahkan bisa membentuk tubuh dan menjelajahi banyak dunia. Hanya saja Kin Chuan merasa sulit untuk mengerti. Namun, dia tidak menentang dirinya sendiri. Kedua kehidupan itu tumpang tindih. Dia hampir berpisah karena dua identitas ini, tetapi pada akhirnya, mereka bergabung menjadi satu. Ketika kondisinya tepat, hatinya sempurna dan dia membaik. 2326. Perjalanan kembali sangat cepat. Bendera abadi lima elemen memungkinkan Kin Chuan dan saudara magang juniornya untuk kembali ke kota Kekaisaran Kin. Melihat semua yang dia kenal, Kin Chuan tersenyum. Dia telah tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu dan merasakan rasa memiliki. Tidak peduli apa, ini adalah rumahnya. Meskipun dia sudah lama tidak berada di sini, dibandingkan dengan tahun-tahun yang dia habiskan di sini, itu sangat singkat. Namun, tempat ini memiliki jejak yang tidak bisa dia hapus. Di kehidupan sebelumnya, Tuhan yang membesarkannya adalah ayahnya. Karena alasan khusus, ibunya tidak bisa menemaninya, tapi dia tidak punya pilihan. Ketika dia melihat Nalan Huang untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa dia adalah ibunya. Kin Chuan tersenyum membayangkan melihat ibunya dan semua yang terjadi setelah itu. Ini adalah rumahnya. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasa bahagia dari lubuk hatinya. Keluarga Kin adalah keluarga besar di sini, dan dengan semua yang telah dilakukan Kin Chuan di sini, mereka pantas disebut keluarga nomor satu. Mengetahui bahwa Kin Chuan telah kembali, mereka secara alami sangat bahagia. Nalan Huang memeluk Kin Chuan. Dia sangat bahagia sehingga dia tidak bisa menggambarkannya. Ini adalah putranya. Mereka telah dipisahkan ketika mereka masih sangat muda. Meskipun mereka telah bersatu kembali terakhir kali, mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama. Nalan Huang sangat merindukan putranya. Melihat Kin Chuan, dia tentu saja sangat senang. Hanya setelah beberapa saat dia melihat adik magang junior Kin Chuan. Nalan Huang secara alami tidak memiliki kesan apapun tentang adik magang junior Kin Chuan. Namun, Kin Lang berbeda. Dia segera mengenalinya. Wen Gadis. Nama saudari magang junior itu adalah Li Yue Wen. Kin Lang adalah tuannya dan selalu memanggilnya Gadis Wen. Nama ini sangat intim, terutama di telinganya. Setelah bertahun-tahun, dia sangat senang mendengarnya lagi. Menguasai. Li Yue Wen memeluk Kin Lang. Air matanya seperti kacang jatuh satu per satu. Jangan menangis. Kami di rumah. Katakan padaku jika kamu merasa dirugikan. Apakah bocah busuk Kin Chuan itu menggertakmu? Tidak. Tidak. Saya hanya senang. Saya sangat senang bisa melihat guru. Little Junior Sister adalah seorang yatim piatu, sendirian. Ketika dia berada di sekte, itu adalah rumahnya. Dia memperlakukan Kin Chuan dan Long Yuan Chong sebagai saudara laki-laki dan keluarganya. Adapun Kin Lang, dia seperti seorang ayah baginya. Hanya saja Kin Lang memiliki beberapa hal untuk diperhatikan dan pergi. Banyak paman bela dirinya juga pergi. Orang-orang yang paling dekat dengannya adalah Kin Chuan dan Long Yuan Chong. Kin Chuan juga menghilang tanpa suara, bahkan tanpa pamit. Long Yuan Chong hanya mengatakan bahwa Kin Chuan telah pergi dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Pada akhirnya, dia hanya memiliki satu sekutu, Long Yuan Chong. Namun, sekutu ini telah menyergapnya dari belakang, menyebabkan dia bingung selama beberapa dekade. Melihat Kin Chuan lagi, Kin Chuan merasa sangat emosional. Mustahil baginya untuk tidak merasa dirugikan. Dia adalah seorang wanita. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia berharap bisa ada tempat yang hangat di hatinya. Sekarang dia telah menemukannya, hanya di sini, hanya Kin Lang yang bisa membuatnya merasa bahwa dia adalah miliknya. Tuan tidak merawatmu dengan baik dan membuatmu menderita. Kin Lang menghela nafas. Karena urusannya sendiri, dia tidak merawat putra dan muridnya dengan baik. Kin Chuan hanya memberitahunya beberapa hal. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang Long Yuan Chong, menyebabkan Kin Lang terdiam. Dari tiga muridnya, dua sudah berada di alam kaisar abadi dan satu setengah langkah ke alam kaisar abadi. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi kaisar abadi di masa depan. Salah satunya adalah War God Hall, satu adalah Sekte Iblis, dan yang terakhir terjebak di tengah. Untuk sesaat, Kin Lang merasakan sakit kepala. Meskipun kultivasinya tidak lagi sebanding dengan putra dan muridnya, dia masih bisa melihat banyak hal dengan jelas. Misalnya, antara Kin Chuan dan Long Yuan Chong, pasti tidak ada cara untuk berdamai. Ini semacam takdir atau misi. Yang satu anaknya, yang satu muridnya, dan yang terakhir anak muridnya. Yang terakhir juga muridnya dan merupakan ibu dari putra muridnya yang lain. Dia tidak mengakui bahwa Long Yuan Chong adalah suaminya, tetapi dia mengakui bahwa Tuan Muda Long adalah putranya. Istri Tuan, kamu sangat cantik. Kakak Magang Junior menyapa Nalan Huang. Dia hanya memiliki satu putra, Kin Chuan. Sekarang dia tahu bahwa Li Yue Wen adalah adik Magang Junior Kin Chuan, dia langsung mengangkatnya sebagai putrinya setelah mendengar tentang latar belakangnya. Sebelumnya, dia adalah murid Kin Lang dan bisa dikatakan tidak berbeda dengan seorang anak perempuan. Tapi sekarang, dia bisa dikatakan putri resmi. Kin Chuan terkejut dengan aura ibunya. Setelah lama tidak melihatnya, Kin Chuan menyadari bahwa kekuatan ibunya telah meningkat pesat. Fisik Divine Phoenix ini sangat menakutkan. Sebaliknya, ayahnya lebih rendah dari ibunya. Kin Chuan tersenyum. Sepertinya dia harus membantu ayahnya. Dia tidak khawatir hubungan antara orang tuanya akan berubah karena ini. Hanya saja dia laki-laki, dan dia berharap bisa menjadi lebih kuat. Saudari Magang Junior itu sangat senang. Dalam sekejap, hatinya yang kesepian pulih lebih dari setengahnya. Dia bisa merasakan bahwa ada cinta sejati di sini. Guru dan istri guru sangat menyukainya. Sekarang, mereka adalah ayah baptis dan ibu baptis. Kin Chuan juga menjadi kakak laki-lakinya. Saudari Magang Junior itu sangat senang, dan dalam sekejap, hubungannya dengan Kin Chuan tampaknya menjadi lebih dekat. Chuan Er, gadis ini dan Long Yuan Chong punya anak. Kin Lang dan Kin Chuan sedang minum teh dan mengobrol di halaman belakang. Kin Chuan mengangguk dan menjelaskan masalahnya. Sebelumnya, dia hanya menyebutkan masalah ini ketika dia berbicara tentang Long Yuan Chong, tetapi dia tidak banyak bicara tentang itu. Lalu apa yang kamu rencanakan? Kin Chuan menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Kita lihat saja nanti, pasti akan ada pertempuran antara ayah dan anak dan aku. Kin Lang menghela nafas pelan, kamu harus meningkatkan kekuatanmu sendiri, aku tidak mengkhawatirkanmu. Kamu dapat menangani masalah di masa depan sesuai keinginanmu, kamu tidak boleh ceroboh. Kin Chuan tersenyum dan mengangguk, ayah, jangan khawatir, tidak apa-apa. Kin Lang masih sangat percaya diri pada putranya. Setelah bertahun-tahun, dia dapat mencapai posisinya saat ini karena kemampuannya sendiri. Bakat itu penting, tetapi juga membutuhkan banyak hal. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya berkali-kali di sepanjang jalan, dan dia akan bisa menyelesaikannya setiap saat. Selain keberuntungan, ia juga membutuhkan kesempatan, serta dukungan dari beberapa orang bangsawan. Ada banyak faktor, dan terkadang, faktor kebetulan bisa mengubah hidup seseorang. Sama seperti bagaimana Kin Chuan pernah bertemu Chusi dan King Zhu, dia hanya keluar untuk bersantai dan bertemu dengannya secara kebetulan, tapi dia telah menyelamatkannya dan seluruh keluarga Kin. Jika bukan karena kesempatan itu, Kin Chuan tidak tahu apakah dia akan mati atau apakah keluarga Kin akan tetap ada. Setiap kali dia memikirkan masalah ini, dia akan merasakan ketakutan yang tiada taraf. Oleh karena itu, terkadang, dia harus berteman baik, karena dia tidak tahu kapan dia bisa menyelamatkan nyawanya. Tanpa sadar, Kin Chuan telah tinggal di rumah selama lebih dari sebulan. Kin Chuan harus pergi, jadi saudari magang junior itu tentu saja harus pergi juga. Di mana Tuan Mudalong? Namun, Kin Chuan tersenyum dan berkata kepadanya, kamu harus siap, dia pasti akan pergi. Kiri, saudari magang junior itu terkejut, tetapi dia dengan cepat mengerti. Yuan Chong Panjang. 2327. Kin Chuan secara alami tidak akan menghalangi dia. Ini juga merupakan kepercayaan adik perempuan magang junior. Namun, Kin Chuan tidak tahu seperti apa hasil akhirnya. Dia juga tidak bisa mengatakan dengan pasti. Adik perempuan magang junior adalah orang dengan kehidupan yang pahit. Dia tidak tahu siapa orang tuanya sejak dia masih muda, tetapi dia memiliki tubuh yang berharga dan banyak kesempatan. Setidaknya satu hal yang pasti bahwa dia bukan dari keluarga biasa. Saat itu, dia bertanya kepada ayahnya dari mana adik perempuan magang junior itu berasal. Ayahnya hanya mengatakan bahwa dia dijemput dan tidak banyak bertanya tentang ini. Namun, ketika dia pergi hari ini, Kin Lang memberitahu Kin Chuan, ketika kamu mencapai alam kaisar abadi, bahwa gadis itu keliwang ceng dari bangsa kayu surgawi. Kin Chuan tertegun. Adik magang junior juga tertegun. Kin Lang menggelengkan kepalanya, jangan tanya apa-apa. Ingat saja apa yang saya katakan. Pesan dari kata-kata ini sebenarnya sangat jelas. Ini harus terkait dengan adik perempuan magang junior. Namun, Kin Chuan tidak tahu apa-apa sekarang. Dia belum pernah mendengar tentang negara kayu surgawi, apalagi liwang ceng. Dia hanya bisa pergi ke sana ketika dia adalah kaisar abadi. Dia masih tidak bisa melakukan kontak dengan tempat itu sekarang. Perpisahan dengan keluarga. Kin Chuan dan adik perempuan magang junior kembali ke Marsial Medical City dan kembali ke Marsial Medical Sek. Saat sampai di sana, memang tidak ada jejak Tuan Mudalong. Namun, segera, seseorang datang dan menyerahkan surat kepada adik magang junior. Ini ditinggalkan untuknya oleh Tuan Mudalong. Tidak banyak yang tertulis di sana. Itu hanya memberitahu adik magang junior untuk tidak khawatir. Dia baik-baik saja dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Dia akan datang menemuinya dalam beberapa hari. Adik perempuan magang junior tidak banyak bicara. Dia menyingkirkan surat yang penuh gairah itu dan memandang Kin Chuan, kakak magang senior, apa rencanamu? Dia masih suka memanggil saudara magang senior Kin Chuan. Kin Chuan memikirkannya dan berkata, saya mungkin tidak bisa tinggal lama di sini. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan tinggal di sini? Lagi pula aku tidak punya tempat untuk pergi. Tidak peduli apa, aku sudah di sini selama bertahun-tahun. Akhirnya aku punya tempat tinggal. Aku bisa menunggunya di sini. Adik perempuan magang junior tersenyum. Kin Chuan tidak tahu apakah dia berbicara tentang putranya, Long Yuan Chong, atau keduanya. Kin Chuan tidak dapat memastikan di sisi mana dia akan berdiri di masa depan. Memang benar Long Yuan Chong tidak melakukannya dengan baik, tapi dia memperlakukannya dengan sangat baik. Dalam hatinya, hanya saja dia tidak bisa menerima perilaku seperti itu. Lagipula, dia telah membuatnya gila selama bertahun-tahun. Reputasi sekte medis bela diri tampaknya telah berkembang. Karena Kin Chuan, semua orang tahu bahwa hubungan antara Kin Chuan dan sekte medis bela diri tidaklah biasa. Berita bahwa Little Junior Sister adalah adik perempuan Kin Chuan telah menyebar. Kin Chuan sengaja melakukan ini. Meskipun Little Junior Sister adalah Kaisar Abadi, dia masih sedikit khawatir. Selama dia merilis berita ini, semua orang harus mempertimbangkannya sebelum melakukan apapun. Dia hanya Kaisar Abadi setengah langkah, namun dia mampu melawan Kaisar Abadi. Yang paling penting, Suster Junior lebih muda dari Kin Chuan, tapi dia adalah seorang seniman bela diri Kaisar Abadi. Ini secara alami akan diketahui oleh orang lain cepat atau lambat. Pada saat itu, Little Junior Sister sendiri akan mampu menekan banyak orang. Setiap orang memiliki kehidupan mereka sendiri. Bahkan anggota keluarga memiliki kehidupan mereka sendiri. Oleh karena itu, Kin Chuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada yang akan terjadi padanya sekarang, tapi dia pasti akan kesepian. Namun, dia sudah memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Secara umum, dia perlahan akan menyesuaikan diri dan tidak membiarkan dirinya runtuh. Setengah tahun kemudian, Kin Chuan pergi. Selama setengah tahun ini, Kin Chuan telah berkultifasi. Hanya saja kultifasinya masih berada di alam Kaisar Abadi setengah langkah. Meskipun tidak ada peningkatan dalam kultifasinya, itu semakin stabil. Pemahamannya terhadap alam Kaisar Imortal setengah langkah semakin dalam dan dalam. Namun, sudah waktunya bagi Kin Chuan untuk pergi hari ini. Setelah menemani Little Junior Sister selama setengah tahun, situasi di sini sangat stabil. Tidak akan ada masalah. Selain itu, kultifasi Little Junior Sister sangat kuat. Hampir tidak ada orang yang bisa mengancamnya. Oleh karena itu, Kin Chuan tidak perlu khawatir. Kakak senior, jangan khawatirkan aku. Kamu harus berhati-hati. Little Junior Sister mengingatkan Kin Chuan. N, jangan khawatir. Jaga dirimu baik-baik. Berbahagialah. Apapun yang kamu pilih, aku akan mendukungmu. Kin Chuan berkata dengan serius. Little Junior Sister gemetar dan mengangguk. N, cepat pergi. Kamu harus kembali menemuiku ketika kamu bebas. Oke. Kin Chuan pergi. Kin Chuan tidak tahu harus kemana sekarang. Namun, dia tahu bahwa dia harus meninggalkan tempat ini. Ketika dia menjadi kaisar abadi, dia akan kembali ke sini dan membawa adik perempuan muda ke kota Liwang Bangsa Kayu Abadi. Namun, Kin Chuan tidak tahu kapan dia akan menjadi kaisar abadi. Dia tidak meragukan bahwa dia tidak bisa menjadi kaisar abadi. Tetapi dia tidak tahu kapan dia akan menjadi kaisar abadi. Sudah setengah tahun, dan hampir tidak ada kemajuan. Meskipun kultifasinya stabil, tidak ada perbaikan. Ini membuat Kin Chuan merasa bahwa menjadi kaisar abadi tidaklah mudah. Kin Chuan tidak berencana pergi jauh. Lagi pula, dia bisa kembali ke sini dalam sekejap. Karena itu, dia tidak perlu terlalu khawatir. Dia bisa pergi kemanapun dia mau. Selama dia memiliki terobosan dalam kekuatan, dia bisa kembali untuk menyelesaikan masalah Little Junior Sister. Penguasa penyusut tanah dan burung pipit naga lima warna terbang dengan cepat. Kin Chuan tidak meninggalkan langit selama seminggu. Dia berencana untuk turun dan melihat-lihat. Ia tiba di sebuah kota. Ini adalah kota besar. Dari aura yang dipancarkannya, skala bangunan, dan aura kandang, orang bisa mengatakan bahwa kota ini luar biasa. Surga menghubungkan kota. Nama ini sangat mendominasi. Namun, Kin Chuan tidak terlalu memikirkannya. Di dunia ini, mungkin ada lebih dari 8.000 kota bernama Heaven Connect City. Berjalan di kota yang besar dan megah ini, Kin Chuan tidak tahu kenapa tapi dia merasakan perasaan yang aneh. Orang-orang di jalan sedang terburu-buru. Ada berbagai macam orang. Ada prajurit, petualang, orang biasa. Ada berbagai macam orang. Mereka semua memiliki jejak mereka sendiri. Kin Chuan. Sebuah suara yang familiar terdengar. Ketika dia berbalik, Kin Chuan sangat terkejut. Chang Lan. Sejak terakhir kali mereka berpisah, Tuan Muda Chang Lan dan Kin Chuan sudah lama tidak bertemu. Awalnya, mereka berdua adalah musuh. Belakangan, mereka menjadi sahabat. Sahabat sejati dan saudara. Namun karena takdir, Chang Lan pergi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Kin Chuan sangat senang, begitu pula Chang Lan. Keduanya menemukan sebuah hotel dan duduk. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Kin Chuan bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk, aku menemukan jalan yang ingin kuambil. Chang Lan tersenyum. Tuan Muda Chang Lan sekarang berada di alam Kaisar Langit. Kin Chuan tidak terkejut. Dia adalah seorang jenius, seorang jenius sejati. Pertemuan dan peluangnya yang kebetulan juga sangat kuat. Karena dia telah memulai jalan iblis, dia pasti akan menjadi luar biasa di kam ini dan pasti akan mendapat tempat. Kin Chuan memikirkan iblis di antara iblis, Raja Iblis, Raja Iblis Bayangan Long Yuancong, dan Tuan Muda Iblis Kematian Long. Selain itu, ada juga Putra Mahkota Naga Emas dan yang lainnya. Segala sesuatu antara Kin Chuan dan Chang Lan sepertinya baru saja dimulai. Lawan memang ditakdirkan menjadi lawan, tapi lawan belum tentu musuh. Beberapa orang adalah lawan seumur hidup, tetapi mereka juga berteman seumur hidup, atau bahkan musuh hidup dan mati, musuh yang tidak dapat diselesaikan. Tetapi orang-orang sangat kontradiktif. Bagi seorang pejuang, kegembiraan hidup membutuhkan lawan yang baik. 2.328 Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, dan meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin menjadi lawan ketika mereka pergi, mereka bukanlah musuh. Namun, ini tidak mempengaruhi apapun. Keduanya menepuk pundak satu sama lain. Di antara laki-laki, yang memiliki persahabatan terdalam dengan Kin Chuan adalah Chang Lan. Itu sama untuk Chang Lan. Dia menemukan sebuah restoran dan memesan makanan dan anggur. Anggur dan makanan Tuan mudakin enak. Sekarang, saya benar-benar tidak punya banyak rasa. Chang Lan berkata sambil tersenyum. Meski dia bilang begitu, dia tetap makan dengan nikmat. Aku meninggalkan begitu banyak untukmu. Jangan bilang kau sudah menyelesaikannya. Kin Chuan tertawa. Tidak, itu terutama karena aku tidak tahan memakannya. Aku selalu menyimpannya. Aku hanya makan sedikit ketika aku ingin memakannya. Sangat menyenangkan. Itu benar. Apapun itu, kamu akan bosan memakannya. Kin Chuan menuangkan segelas anggur. Tuan mudakin, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Chang Lan mendentingkan gelasnya dengan gelas Kin Chuan, meminumnya dalam sekali teguk, dan berkata sambil tersenyum. Aku berkeliaran. Kamu tahu? Aku punya banyak musuh. Aku tidak bisa berhenti. Kamu tidak akan berhenti apakah kamu memiliki musuh atau tidak. Ini adalah keberuntungan dan kesialanku untuk bertemu denganmu, Tuan mudakin. Chang Lan berkata dengan emosi. Kin Chuan mengerti apa yang dimaksud Chang Lan. Dikatakan bahwa lawan yang baik dapat membantunya tumbuh lebih baik, tetapi lawan yang baik ini bergantung pada siapa dia. Bagi Kin Chuan, Chang Lan adalah lawan terbaik. Lagipula, secara umum, Kin Chuan yang menekannya. Chang Lan bisa mendapatkan keuntungan dan mendorongnya. Meskipun Chang Lan juga mendapat manfaat besar dari Kin Chuan, dia juga dalam keadaan tertekan. Dia adalah orang yang sombong, jadi bagaimana dia bisa didamaikan? Bahkan jika dia mengagumi Kin Chuan dan seorang teman, itu adalah karakter normal untuk tidak mengaku kalah. Namun, dia tidak bisa mengejar Kin Chuan. Secara alami, akan ada keluhan di hatinya. Selain itu, mereka berdua adalah musuh. Cepat atau lambat, akan ada hari ketika mereka akan bertabrakan. Mereka bukan musuh, tapi mereka lawan. Mereka masih akan bertarung. Ada bahaya dalam pertarungan antar prajurit, apalagi pertarungan antar lawan. Ngomong-ngomong, kamu belum mengatakan mengapa kamu ada di sini? Kin Chuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah Heaven Chonek City. Kau tidak tahu tempat ini. Chang Lan bertanya dengan heran. Heaven Reaching City, ada apa? Kin Chuan memandang Chang Lan dengan rasa ingin tahu. Ini adalah kota yang mengarah ke dunia luar. Ketika kamu ingin pergi dari sini, kamu harus pergi dari kota penghubung surga. Chang Lan berkata dengan sederhana. Sky Perching City, Sky Perching, benar-benar sesuai dengan namanya. Akhirnya, dia menemukan beberapa informasi yang berguna. Namun, dia mungkin akan mengetahuinya ketika dia mencapai tahap kaisar abadi. Kamu akan pergi dari sini. Kin Chuan secara alami tahu bahwa Chang Lan akan pergi dari sini. Chang Lan sudah berada di alam kaisar abadi. Dia secara alami datang ke Heaven Connecting City untuk meninggalkan tempat ini, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Kin Chuan di sini. Yah, cepat atau lambat aku harus pergi. Aku akan pergi ke sana lebih awal untuk membuat persiapan. Bagaimana denganmu? Kapan kamu akan berangkat? Tanya Chang Lan. Chang Lan tidak pernah meragukan bahwa Kin Chuan tidak bisa menjadi kaisar abadi. Jika ada seseorang di dunia ini yang tidak bisa menjadi kaisar abadi, maka orang ini pastilah Kin Chuan. Di hati Chang Lan, orang yang paling mengerikan adalah Kin Chuan. Saya pikir itu akan memakan waktu. Momong-momong, haruskah seseorang berada di alam kaisar abadi untuk pergi dari sini? Kin Chuan bertanya. N, hanya kaisar abadi yang bisa. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Jika kamu tidak bisa menjadi kaisar abadi, kamu tidak bisa memasuki dunia itu. Kata Chang Lan. Dunia itu, Kin Chuan tidak tahu apakah itu adalah sembilan surga. Dia tidak bertanya karena Chang Lan mungkin tidak tahu. Makanan ini adalah perpisahan untuk Chang Lan. Chang Lan tidak tinggal beberapa hari lagi hanya karena dia bertemu Kin Chuan. Setelah makan dan mengobrol selama setengah hari, Chang Lan siap berangkat. Dan Kin Chuan akan melihat bagaimana Chang Lan akan pergi. Tempat seperti apa itu? Di masa depan, ketika dia pergi, dia tidak perlu mencari seseorang untuk ditanyai. Kediaman tuan kota yang menghubungkan surga. Itu tidak bisa digambarkan sebagai luar biasa, tetapi pada pandangan pertama, itu memberi orang rasa sejarah. Itu sangat besar, seperti binatang raksasa yang berhibernasi di sana. Itu tidak akan membuat orang merasa tidak nyaman, terutama orang biasa. Mereka hanya akan merasa bahwa gedung ini sangat besar dan tinggi. Itu tidak cantik tapi sangat bergaya, membuat orang menyukainya pada pandangan pertama. Tapi semakin kuat orang itu, semakin mereka bisa merasakan bahwa itu tidak sesederhana itu. Terutama Kin Chuan, dia bisa melihat jejak misteri di dalamnya. Formasi Rahasia Surga. Kediaman tuan kota ini mengandung rahasia surga. Ini adalah formasi yang meminjam rahasia surga. Ini tampaknya tidak terlalu sulit, tetapi jumlah pinjaman sangat bervariasi. Bisa dikatakan tidak ada dua orang yang sama persis, akan selalu ada perbedaan. Bukan hanya itu, tetapi perbedaan di antara mereka sangat besar. Beberapa orang dapat meminjam rahasia surga untuk mencapai efek menghancurkan langit dan bumi, sementara beberapa orang hanya dapat menggunakan rahasia surga untuk menekan seekor burung kecil. Dan peminjaman rahasia surga dari kediaman tuan kota ini sangat bagus. Setidaknya menurut Kin Chuan, itu sangat bagus. Bahkan, dia tidak tahu berapa banyak pinjaman yang dianggap baik. Formasi Kin Chuan hanya berisi rahasia surga, atau bisa dikatakan bahwa dia telah mengambil satu langkah ke pintu peminjaman rahasia surga. Sekarang dia berbicara tentang meminjam rahasia surga, itu benar-benar meminjam rahasia surga, jika tidak, formasi Kin Chuan pasti akan dianggap meminjam rahasia surga. Tapi sekarang, peminjaman rahasia surga semacam ini secara langsung meminjam rahasia surga, dan kekuatannya meningkat pesat. Kin Chuan telah menjelajah, tetapi dia belum menemukan formasi susunan yang benar-benar meminjam rahasia surga, jadi dia tidak bisa melangkah ke pintu ini, dan satu kaki selalu tertinggal. Berdiri di depan gerbang City Lord Residence, Kin Chuan menatap kosong kesusunan yang meminjam rahasia surga. Baginya, ini seperti spons yang menyerap air. Ketika Chang Lan melihat bahwa Kin Chuan sedang kesurupan, dia tahu bahwa dia telah memasuki keadaan tanpa pamrih saat ini. Nyatanya, selama dia menarik Kin Chuan keluar dari keadaan itu, dia bisa menghancurkan peluang Kin Chuan. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Tidak hanya itu, dia juga melindungi lingkungan Kin Chuan dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Bagaimanapun, sampai batas tertentu, keduanya lebih dekat daripada saudara. Kin Chuan membantunya memecahkan kelemahan mendasar dari warisan jalur iblis. Dari awalnya musuh, mereka berkelahi, lalu mengubah musuh menjadi teman, menjadi orang kepercayaan. Lawan bukanlah musuh, dan lawan juga bukan musuh. Banyak orang mencintai dan bertarung dengan lawan mereka seumur hidup. Array rahasia surga ini langsung membuka pintu untuk Kin Chuan. Sebelumnya, dia memasukkan satu kaki, tetapi pintunya tidak terbuka. Dia hanya bisa memasukkan satu kaki, tetapi dia tidak bisa memasuki pintu. Tapi sekarang berbeda. Pintu terbuka, dan Kin Chuan masuk, langsung membuka dunia baru, dunia baru. Seperti katak di dasar sumur yang melompat keluar, dia tiba-tiba melihat cahaya. Banyak hal yang tidak bisa dia pahami sebelumnya, dia langsung mengetahuinya tanpa seorang guru. Pencapaian Kin Chuan dalam formasi susunan sudah sangat tinggi, pemahamannya tinggi, dan dia bahkan memiliki harta susunan-susunan. Faktanya, dalam hal formasi susunan, dia sudah berada pada level yang benar-benar tak tertandingi di antara mereka yang berada di alam yang sama. Hanya saja dia memiliki beberapa batasan, seperti batasan array rahasia surga ini. 2329 Ketika Kin Chuan melangkah melewati pintu ini, semua hal sebelumnya menjadi jelas dan sebuah pintu baru dibuka. Perubahan ini secara langsung menyebabkan larik asli Kin Chuan mengalami lompatan kualitatif. Dan itu bukan lompatan biasa. Tidak peduli apa susunannya, itu telah mengalami perubahan yang luar biasa. Itu seperti rumah kayu sebelumnya, tapi sekarang menjadi rumah besi. Restrukturisasi semacam ini memberi Kin Chuan perasaan yang luar biasa. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, seperti mengubah batu menjadi emas. Perubahan sebelum dan sesudahnya bisa dikatakan sebagai perubahan yang sangat besar dan menggemparkan dunia. Bukankah ini terlalu sederhana untuk Kin Chuan? Mungkin ini masalahnya, tetapi ada banyak kondisi keras yang memungkinkan Kin Chuan melangkah ke alam susunan Tian Ji dengan begitu mudah. Dia hanya membutuhkan poin ini. Bahkan jika dia tidak bisa bertemu hari ini, dia akan bertemu di masa depan. Dia masih akan memasuki alam array Tian Ji. Itu hanya masalah waktu. Ketika Kin Chuan kembali sadar, satu jam telah berlalu. Tidak ada orang di sekitarnya yang mengganggunya, dan Chang Lan menjaganya tidak jauh dari situ. Kin Chuan tersenyum dan tidak mengatakan kata-kata sopan apapun kepada Chang Lan. Tidak ada kebutuhan di antara mereka. Jika Chang Lan berada di posisi Kin Chuan, dia juga akan melakukan hal yang sama. Kin Chuan tidak menguji kekuatan susunannya, tetapi dia tahu bahwa itu pasti akan jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kali ini, array Tian Ji tidak hanya meningkatkan susunannya, tetapi juga memungkinkan kultifasi Kin Chuan meningkat pesat. Semuanya terhubung. Karena array Tian Ji telah mengubah cakrawala Kin Chuan, bahkan wilayah kultifasinya telah meningkat pesat. Lingkaran besar Kaisar Abadi setengah langkah. Lingkaran kecil Kaisar Abadi setengah langkah. Ini adalah langkah yang sangat penting, karena pada langkah ini, Kin Chuan mungkin memiliki kemungkinan untuk menerobos ke alam Kaisar Abadi. Ini hanya kemungkinan. Misalnya, seseorang dapat menerobos secara kebetulan, tetapi jika seseorang tidak mencapai lingkaran besar Kaisar Abadi setengah langkah, mustahil untuk menembus ke alam Kaisar Abadi. Ini adalah aturan, seperti bagaimana seorang anak tidak tahu cara berlari jika dia tidak tahu cara berjalan. Hanya setelah mencapai grid circle dari setengah langkah Immortal Soverein Realm, seseorang dapat menerobos ke Immortal Soverein Realm. Kemungkinan ini sangat kecil karena jarak antara setengah langkah Immortal Soverein Realm dan Immortal Soverein Realm seperti jurang surgawi. Chang Lan memandang Kin Chuan sambil tersenyum dan berkata, ayo pergi. Tuan kota sudah lama menunggu kita. Kin Chuan tertegun. Dia tersenyum dan menatap mansion Tuan Kota. Ada seorang pria parubaya dan beberapa orang di sana. Kin Chuan tahu bahwa orang-orang ini memberikan wajah Chang Lan. Adapun dia, Kaisar Abadi setengah langkah, itu seharusnya tidak cukup. Pakar terkuat di wilayah ini adalah Kaisar Abadi. Kaisar Abadi bisa tinggal di sini tetapi mereka juga bisa pergi. Meskipun Mouji adalah Kaisar Abadi setengah langkah, dia masih belum bisa mencapai level tertinggi. Alasan utamanya adalah bahwa jarak antara Kaisar Abadi setengah langkah dan mantan Kaisar tampaknya hanya setengah langkah, tetapi kenyataannya, itu terlalu jauh. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu seperti bintang-bintang di langit. Penguasa kota dari Skyperching City adalah seorang pria parubaya. Dia tidak terlalu tampan, tapi dia sangat enak dipandang. Dia tampaknya memiliki kepribadian yang sangat lembut dan memberi orang perasaan yang sangat ramah. Kekuatan Kaisar Abadi Ini normal. Lagi pula, dia mengendalikan Skyperching City dan gerbang ke tempat lain. Kekuatannya pasti tidak akan lemah. Namun, pihak lain sangat sopan kepada Changlan. Bahkan ada sedikit sanjungan. Changlan juga berada di alam Kaisar Abadi, tetapi Changlan masih muda dan bakatnya bahkan lebih kuat. Dia adalah Kaisar Abadi sekarang, tetapi sulit untuk mengatakan level apa yang bisa dia capai di masa depan. Jika seseorang lebih sopan kepada Changlan sekarang, atau bahkan sedikit lebih hormat, mereka mungkin mendapatkan keuntungan tak terduga di masa depan, atau bahkan pengembalian yang tak terbayangkan. Penguasa kota dari Skyperching City disebut Ji Rufeng. Ketika dia berbicara dengan Changlan, dia tidak mengabaikan Kinchuan dan melakukan percakapan yang sangat menyenangkan dengan Kinchuan. Ini adalah orang yang cerdas dan banyak bicara. Dia berbicara tentang banyak hal pada titik yang tepat, membuat orang merasa ramah dan tidak tiba-tiba. Faktanya, Kinchuan masih dalam setengah langkah Immortal Emperor Realm di usia yang begitu muda. Ji Rufeng juga sangat optimis tentang Kinchuan. Masa depan Kinchuan seharusnya sangat cerah, tetapi kadang-kadang, ada orang dengan bakat hebat yang tidak bisa menjadi Kaisar Abadi seumur hidup mereka. Changlan datang ke sini untuk pergi, jadi dia tidak tinggal lama. Semua orang pergi ke Arrai Transfer. Susunan Rahasia Surga Arrai Transfer ini juga merupakan Arrai Rahasia Surga. Itu terletak di bukit di belakang City Lord Mansion. Ada banyak pos pemeriksaan di sekitar lokasi. Tuan Kota mahir dalam formasi susunan. Jika Changlan ingin pergi, dia tidak bisa melakukannya tanpa bantuan Tuan Kota. Jadi selama susunan transfer ini dijaga dan dapat membantu orang meninggalkan tempat ini, tentu saja itu adalah orang yang berguna. Changlan juga akan berterima kasih kepada pihak lain dan bahkan memberikan umpan balik kepada Tuan Kota. Ini berbeda di setiap tempat, tetapi juga serupa. Kinchuan tidak tahu manfaat apa yang diberikan Changlan kepada penguasa kota. Apakah itu langsung atau persetujuan Lisan? Changlan berdiri di barisan transfer dan melambai ke Kinchuan. Dia juga melambai pada orang-orang di City Lord Mansion dan menghilang. Kinchuan melambaikan tangan ke Changlan sambil merasakan fluktuasi susunan. Ini juga salah satu tujuan kedatangan Kinchuan. Saat Arrai diaktifkan, Kinchuan merasakan beberapa misteri penggunaannya. Ini juga kemampuan Golden Divine Eyes, jika tidak, dia tidak akan bisa melihatnya. Oleh karena itu, Kinchuan selalu merasa bahwa mata dewa emasnya adalah keberadaan yang vital. Karena mata dewa emas, dia telah memperoleh manfaat besar yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa mata dewa emas, menjinakkan binatang tidak akan semudah itu, tingkat keberhasilan alkimia akan sangat berkurang, dan keterampilan medisnya juga akan sangat berkurang. Mata dewa emas memiliki kekuatan abadi mata dewa emas, penjara dewa emas, dan itu juga bisa melihat melalui kelemahan dan kelemahan serangan. Changlan pergi dan pergi ke dunia yang lebih besar dan lebih luas. Kinchuan tahu bahwa dia juga akan pergi ke sana, dan itu tidak akan lama. Namun, sulit untuk mengatakannya. Jika dia tidak bisa menerobos ke alam kaisar abadi, maka dia tidak tahu kapan dia bisa meninggalkan tempat ini. Selain itu, dia harus menyelesaikan masalah adik perempuannya sebelum pergi. Kinchuan juga sangat ingin tahu tentang adik perempuannya. Kinchuan selalu berpikir bahwa adik perempuannya adalah anak biasa yang dijemput, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. Dia mengesampingkan pikiran-pikiran ini. Tuan Kin, apakah Anda ingin minum? Kata Jirufeng sambil tersenyum. Terima kasih. Kinchuan tersenyum. Tidak sama sekali. Ayo pergi. Aku masih punya anggur yang enak. Aku sangat senang melihat Tuan Kin hari ini. Ini adalah aula besar dengan meja yang penuh dengan hidangan mewah. Hanya ada Kinchuan dan Jirufeng. Jirufeng mengeluarkan sebotol anggur dan membukanya. Seketika, aroma anggur memenuhi udara. Awalnya, Kinchuan memiliki anggur plum blossom dan anggur tulang harimau. Sekarang dia membuka toples, Kinchuan tahu bahwa dia telah meremehkan banyak hal. Misalnya, meskipun anggur ini tidak sebagus anggur Kinchuan, perbedaannya sangat kecil. Apalagi anggur ini adalah barang bagus dan memiliki spiritualitas yang kuat. Itu seharusnya dibuat dengan beberapa kristal binatang iblis khusus dan beberapa buah roh dan ramuan roh. Harus ada formula khusus. Tidak hanya rasanya yang enak, tetapi juga memiliki efek yang baik. Itu pasti barang bagus. 2330 Anggur yang enak. Kinchuan memuji dengan serius. Anggur yang baik membutuhkan orang yang cocok untuk diminum. Sangat menyenangkan Tuan Kin menyukainya. Sky Reaching City Lord tersenyum. Tuan kota terlalu sopan. Tuan kota juga berada di alam Kaisar Surgawi, Jadi mengapa Anda tidak memilih untuk pergi ke dunia yang lebih besar? Kinchuan bertanya. Potensi saya hanya itu. Apalagi tempat ini lumayan. Saya tidak punya ambisi seperti itu dan setidaknya saya bisa memiliki kehidupan yang aman dan stabil di sini. Saya sangat puas. Sky Reaching City Lord menuangkan Kinchuan secangkir penuh lagi. Itu benar. Menguasai dunia sebenarnya adalah yang terbaik. Lagi pula, akan selalu ada orang yang lebih baik dari Anda dan seni bela diri tidak ada habisnya. Jika Anda mengejar yang ekstrim, Anda tidak akan bisa berhenti selama sisa hidup Anda. Ketika Anda mengerti, Anda hanya akan berada di akhir hidup Anda. Kinchuan sebenarnya tidak ingin mengejar jalur bela diri yang sangat jauh itu. Dia hanya ingin membiarkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya hidup lebih baik. Alasan mengapa dia sering berlarian adalah karena dia ingin menemukan wanitanya. Banyak hal tampaknya sudah ditakdirkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat mencapai langkah ini dan melangkah lebih jauh di masa depan. Sekarang, Kinchuan bahkan tidak mempertimbangkan masalah ini. Dia hanya ingin menuju ke sembilan langit. Sebelum Kinchuan pergi, dia memberi Sky Reaching City Lord beberapa makanan dan minuman. Lagipula, dia memperlakukannya dengan anggur yang enak. Terlihat bahwa dia sangat menyukai anggur dan makanan. Kinchuan memiliki yang terbaik dari hal-hal ini, jadi untuk lebih dekat dengannya, dia harus melakukan apa yang dia suka. Ini adalah metode terbaik. Kinchuan tidak punya tempat tujuan dan hanya tinggal di Sky Reaching City. Dia mungkin juga tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Aura Sky Reaching City benar-benar bagus. Karena formasi nasib surga, energi spiritual di sini sangat melimpah. Itu adalah aura terbaik yang dirasakan Kinchuan selama ini. Kinchuan tidak mengenal siapapun di sini, jadi dia tidak merasa kesepian. Sebaliknya, itu sangat mudah. Dia akan berjalan-jalan setiap hari. Kemanapun dia pergi, dia akan makan sesuatu. Ketika dia bertemu seseorang yang membutuhkan bantuan, dia akan membantu. Dia bahkan bertarung dengan beberapa huligan. Kinchuan tidak membunuh, juga tidak menggunakan teknik bela diri yang kuat. Dia hanya menggunakan tinju dan kakinya, mengendalikan kekuatannya agar hampir sama dengan lawannya. Hanya setelah dia mengusir orang-orang ini, dia akan melihat orang yang diintimidasi. Dia buta, dan peramal pada saat itu. Pakaiannya biasa saja, tetapi bersih dan tenang. Bahkan dengan basis kultifasi Kinchuan saat ini, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia memiliki basis kultifasi. Itu adalah seorang pria parubaya. Dia tidak gemuk atau kurus, dan matanya tertutup. Ada sebuah kios di depannya, dan dia meramal. Uang yang diberikan orang kepadanya dirampas oleh beberapa bajingan lokal. Sebenarnya, jika orang-orang ini ingin merebutnya, biarlah. Kinchuan tidak akan mencampuri urusan orang lain. Namun, orang-orang ini tidak hanya melakukan itu. Mereka benar-benar meninju dan menendang pria itu. Salah satu dari mereka bahkan ingin memukulnya dengan tongkat besi. Kinchuan bergerak, namun, dia tidak menggunakan kultifasinya. Itu hanya pukulan dan tendangan yang sangat biasa. Akhirnya, dia berhasil mengusir bajingan itu. Namun, secara tidak sengaja, Kinchuan merasa peramal ini luar biasa. Itu tampak seperti ilusi, tetapi Kinchuan tahu itu bukan ilusi. Dia sedang duduk di depan orang buta ini. Apa yang ingin kamu baca? Pria itu berkata. Buddha, atau Tao? Lupakan. Kinchuan tersenyum dan berkata, Aku juga tidak tahu. Baca saja untukku. Oke, berikan tanganmu. Kinchuan mengulurkan tangan kirinya. Pria itu mencubit tangan Kinchuan dengan kedua tangannya, dan jari-jarinya perlahan bergerak di antara tulang telapak tangan Kinchuan. Sangat lambat, Pria itu akhirnya berhenti dan melepaskan tangan Kinchuan. Dia buta, tapi hatinya tidak. Nyatanya, dia bahkan bisa menggunakan metode lain untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas daripada matanya. Tuan, apakah Anda melihat sesuatu? Kinchuan tersenyum. Semuanya sudah ditakdirkan. Hidup dermawan itu mulia, jadi saya tidak bisa membacanya, kata Pria itu dengan tenang. Tuan, mengapa Anda tidak mengatakannya saja? Kinchuan masih berkata sambil tersenyum. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berkata, Kalau begitu aku akan mengatakannya. Jika apa yang aku katakan tidak sesuai dengan keinginanmu, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Oke. Kehidupan dermawan itu mulia, jadi semuanya baik-baik saja. Namun, ada bencana darah bunga persik yang sangat besar, kata Pria itu dengan lembut. Kinchuan tertegun. Dia tidak khawatir, tetapi dia merasa aneh. Dia menatap Pria itu dengan bingung. Pria itu merasakan tatapan Kinchuan dan menghela nafas. Ada banyak dendam di antara wanitamu yang tidak bisa diselesaikan, dan kamu terjebak di salah satunya. Ini seperti simpul mati. Kinchuan gemetar. Dia mungkin tidak peduli sebelumnya, tapi sekarang dia sepertinya menyadari sesuatu. Tapi siapa itu? Cu Si dan King Su. Tidak, itu pasti bukan itu. Kinchuan merasa bukan itu, tapi dia tidak bisa menjaminnya. Masalahnya adalah dia tidak tahu siapa yang akan muncul di antara mereka. Raja Iblis adalah warisan dari Sekte Iblis dan anggota dari Istana Awan Iblis Wanita Sembilan Surga. Cu Si, King Su, dan Tante Huang Ching berasal dari Kuil Dewi Mistik Sembilan Langit. Yu Luoxing sepertinya juga salah satunya. Kinchuan sedikit tidak yakin. Kinchuan merasa bahwa Raja Iblis itu satu, tetapi terkadang hal yang mustahil akan menjadi kenyataan. Kinchuan tidak tahu apakah dia harus percaya atau tidak. Sebenarnya, dia sudah memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi dia merasa bisa mengatasinya. Selama dia cukup kuat, dia bisa mengatasinya. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya sekarang. Banyak kali, banyak hal yang sangat rumit. Tuan, tolong beri saya beberapa petunjuk. Kinchuan berpikir sejenak dan memutuskan untuk bertanya kepada pria itu. Kinchuan sudah yakin bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Dia hanya di sini untuk berkeliling dunia fana. Adapun siapa dia, dia tidak tahu dan tidak perlu bertanya. Karena pria itu tidak mau mengatakannya, tidak ada gunanya bertanya. Pria itu menggelengkan kepala. Saya tidak bisa menyelesaikannya. Saya tidak bisa menyelesaikannya. Kinchuan tidak tahu kapan dia meninggalkan pria itu. Ketika dia sadar kembali, dia sudah sangat jauh. Namun, ada sesuatu di tangannya. Itu adalah untayan manik-manik Buddha. Itu terlihat sangat biasa. Dia samar-samar ingat bahwa pria itu memberikannya kepadanya. Dia berkata bahwa takdir yang menyatukan mereka. Dia tidak memiliki sesuatu yang baik untuk diberikan kepadanya. Jadi dia memberinya untayan tasbih Buddha ini. Kinchuan tidak terlalu memikirkannya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Buddha Harta di tubuhnya benar-benar bergerak. Itu langsung mengambil tasbih Buddha di tangan Kinchuan. Kemudian, tasbih Buddha muncul di leher Buddha Harta Karun. Semua ini terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Kinchuan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Buddha Harta mengenalinya sebagai tuannya dan menyerapnya. Namun, agar Buddha Harta bergerak, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa benda ini sangat menakutkan. Namun, untuk apa kegunaannya, Kinchuan masih belum tahu. Selain itu, tidak ada perubahan dalam kekuatan dan wilayahnya. Mengesampingkan pikiran ini, Kinchuan tidak memikirkannya lagi. Akan selalu ada jalan keluar. Masih terlalu dini baginya untuk memikirkan hal-hal ini. Dia menemukan kamar terbaik dan ternyaman tempat dia minum bersama Changlan. Lagi pula, Kinchuan tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di sini. Mungkin 3-5 tahun. Tuan, seseorang mencarimu. Pemilik hotel bergegas ketika dia melihat Kinchuan. Kinchuan tertegun. Seseorang mencarinya. Apakah itu penguasa kota Tongtian?